Faktor kedekatan apa nih maksudnya? Faktor kedekatan. Jadi setiap lini ada konspirasi. Cuman kalau tiap hari lembur itu baru patut dipertanyakan. Apakah cari muka, ataukah emang siangnya malam main sehingga kerjaannya gak beres. Hai semua, mari lihat jawaban para pengusaha dan sisi mana yang akan mereka pilih dari pernyataan yang diberikan. Bersama saya Syifa Olya Putri, ini dia sisi lain. Kali ini kita akan menunjukkan berbagai macam sudut pandang dari pengusaha-pengusaha muda tentang isu-isu hubungan kerja bersama tiga orang arasumber yang merupakan alumni dari Wira Usaha Muda Mandiri. Pernyataan yang pertama, peraturan ketenaga kerjaan saat ini belum berpihak kepada karyawan saat alami pandemi. Tiga, dua, satu. Pada dasarnya, peraturan yang dibuat seolah ketenaga kerja sudah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi perlindungan untuk ketenaga kerja dan apa yang dari sisi pengusaha sendiri. Berpihak dalam artian berpihak untuk kedua belah pihak ya Mbak. Contohnya kayak misalnya pengusaha di kala pandemi ini kita diberikan kelelosaan untuk kembali bernegosiasi dengan karyawan gitu. Dan itu yang kita lakukan juga dengan tim kita. Jadi intinya adalah kita lagi kekomunikasi antara dari pengusaha dan juga dari tim. Ada beberapa waktu yang kemarin kita harus lakukan efisiensi demi keselamatan perusahaan. Dan ada juga informasi bahwa akan ada insentif dari government untuk membantu karyawan yang sudah dirumahkan. Tapi nyatanya lapangan banyak yang tidak dapat gitu. Jadi itu sih dasar poin saya gitu. Jadi pertama saya mungkin dua view ya Mbak ya. Jadi kita view owner tapi kita juga berhempati pada rekan-rekan staff atau karyawan di perusahaan. Jadi memang berapa ada yang comply dengan kondisi misalnya kayak keringanan pinjaman kemudian restrukturisasi pinjaman dan sebagainya. Yang kedua tadi itu beberapa benefit atau kompensasi ketika memang efisiensi itu juga belum kami rasakan. Jadi memang perlu-perlu banyak dialog, perlu banyak FGD dari pemegang kebijakan dan juga UMKM. Mbak Rizka, apakah ada sanggahan? Ya memang nggak terlalu banyak ya karena kita tahu kondisi ini memang diluar dari normal gitu kan. Apa yang kita dapatkan contoh misalnya kayak pajak gitu, itu kita bisa peroleh dari situ sih. Jadi dari tim juga aku rasa Anda terbantu lah ya. Pernyataan kedua yaitu pekerja senior lebih berkompeten dibandingkan pekerja junior. 3, 2, 1 Untuk view startup-based, saya pikir usia tidak menjamin kompetensi. Jadi saya pikir kita perlu berbicara bahwa benchmarknya adalah bukan usia tapi skill, integrity, dan professionalism. Dan saya pikir banyak juga yang usianya, mohon maaf mungkin tidak menuduh satu sama lain, Tapi usianya yang sudah senior dan juga sudah berpengalaman masih aja ada fallacy atau ada kegagalan ketika diberikan tanggung jawab. Jadi kalau di industri F&B yang saya rasa itu sebenarnya sama-sama punya keunggulan gitu. Cuma yang saya lihat dari sini adalah culture-nya yang saya bisa nilai gitu. Karena mungkin ya dari generasi baby boomer, atau millennials, ataupun nanti gen Z yang berikutnya, Itu upbringing-nya beda-beda, mereka style-nya beda-beda gitu. Contohnya di upper level management, kita ada yang lebih senior dan mereka lebih berpikir karena satu dari culture-nya yang lebih disiplin. Tapi kalau kita bicara inovatif, creativity, flexibility gitu yang di demand oleh yang lebih muda itu juga ada gitu. Jadi kenapa saya bilang netral? Karena ya balik lagi kebutuhannya apa. Pernyataan yang selanjutnya, lembur tanda bekerja keras. Apakah setuju netral atau tidak setuju? 3, 2, 1. Justru kalau menurut saya lembur itu berarti dia tidak bisa membagi waktu dengan efektif dan efisien sih mbak. Jadi pada dasarnya kita semua nggak pengen ini tuh sampai lembur-lembur gitu kan. Kalau sesekali ada lembur itu wajar. Namanya kita punya forecasting, terus ada traffic yang lagi rame. Kita bisa baca lah polanya. Tapi tiba-tiba ada aja 1-2 hari yang tiba-tiba di luar ekspektasi gitu. Sehingga kita butuh orang yang lembur, apalagi kita nggak tahu juga mungkin akan lebih sakit gitu. Itu saya anggap sebagai loyalitas yang bagus. Cuma kalau tiap hari lembur itu baru patut dipertanyakan. Apakah cari muka ataukah emang siangnya malah main sehingga kerjaannya nggak beres. Itu bisa terjadi gitu. Jadi saya nggak bisa ambil itu sebagai suatu measurement untuk dibilang itu bagus apa nggak gitu. Pernyataan yang keempat yaitu faktor kedekatan mempengaruhi karir. Tiga, dua, satu. Ini faktor kedekatan apa nih maksudnya? Faktor kedekatan. Bukan secara pertemanan. Oh iya, iya, iya. Profesionalisme. Yes, gimana tuh mas? Saya rasa karena mungkin saya di industri hospitality ya. Itu chemistry perlu. Seperti kita cari jodoh kan nggak gampang gitu. Cari work partners atau employees juga itu nggak mudah gitu kan. Karena kita tiap hari ketemu mereka, kita tiap hari harus bertukar pendapat. Saya lihat dari, selain dari skill juga, saya lihat dari soft-nya juga. Soft skill-nya gitu. Oke, Mas Deddy kayaknya udah nggak tahan nih. Pengen menyangka apa yang dibilang oleh Mas Haider. Kalau kita emang by target, jadi seseorang dinilai by assessment-nya, kemudian work ethic atau sekerjanya atau integrity-nya. Nah ini memang hal-hal yang perlu kita bangun dalam kultur perusahaan dan kita harus nilai atau kita harus saling menasihati secara bertahap tuh, secara rutin, periodical. Nah apakah kemudian kedekatan menjadi variable penentu posisi? Saya pikir tidak. Tapi apakah kedekatan menjadi variable dalam hal enaknya atau mudahnya komunikasi, mudahnya ngedirect seseorang? Saya pikir itu iya. Apakah dengan itu ditunjukkan dengan suatu performa yang baik? Maka bisa jadi diterima logiknya. Dekat performa baik terpercaya bisa jadi lebih cepat. Tapi orang yang dekat atau yang kenal performa so-so biasa saja, achievement nggak ada, kemudian dia masuk ke sejarah yang cukup diperhitungkan. Sampai ketika itu menjadi suatu hal yang perlu divalidasi ulang terkait sistem. Oke, karena itu adalah pernyataan yang terakhir. Ternyata seru banget ngebahas hubungan kerja kali ini. Tapi sebelum kita berakhir nih sesinya, mau banget dong dikasih closing statement ataupun tipsnya untuk teman-teman yang sekarang mungkin lagi merasakan ada problem di hubungan kerja. Mungkin boleh dari Mbak Rizka? Intinya adalah kembali lagi ke komunikasi gitu. Mungkin saya kasih tips dulu untuk para entrepreneur atau para business owners, jadilah leader yang kuat di krisis ini. Transparency, kita harus transparan bahwa ini loh kita lagi kena musibah, lagi kena challenges, tapi kita nggak akan berhenti di sini. Kita punya plan, ke depannya in one month, two months, three months, satu tahun kita seperti apa. Jadi, auto-creation bahwa everything is gonna be okay. harus cari segala calon untuk survive. Harus berempati ya. Kita harus clear-kan bahasa saya mungkin apa surganya, apa nerakanya nih. Jika Anda shift apa, maka dapat apa. Ketika Anda tidak shift ini, maka akan dapat konsekensi apa tuh. Dari situlah ada gameplaynya clear, maka perusahaan akan cukup sehat dengan KPI-KPI-nya atau OKR-nya. Oke, seru banget obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Haida, Mas Deddy, dan juga Mba Rizka yang sudah ikut memberikan jawaban pada episode kali ini. Terima kasih. Dan untuk kamu yang sudah mendaftar Wira Usaha Mudah Mandiri tahun ini, terus semangat pada tahap-tahap selanjutnya. Nanti semoga bisa jadi pemenang nih, kayak Mas-Mas dan juga Mba-Mba yang ada di sini. Dan sampai bertemu lagi dalam episode sisi lain selanjutnya. Daaaah! Terima kasih telah menonton!